Bernardo Tavares nampaknya sangat selektif dalam memilih pemain yang akan diboyong ke Liga 1 Indonesia. Pantauan Tribun Timur di Stadion Kalegoa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Senin, 19 Juni 2023, 7 pemain trial tidak kelihatan. Ada sekitar 14 pemain yang mencoba masuk dalam squad asuhan Bernardo Tavares. Tentunya tidak mudah menembus untuk masuk daftar pemain telat di asal Portugal itu. Dari 14 pemain ini separuhnya sudah dicoret. Sejak 3 hari terakhir, mereka yang dicoret sudah tidak tampak dalam sesi latihan PSN Makassar. Di saat yang bersamaan, jurutaktik Laskar Pinesi terus mendatangkan pemain trial. 7 pemain trial yang dicoret yakni Muhammad Rafli Mursalin. Kemudian ada Eni Yusuf dan Gasali yang berasal dari Akademi PSN. Lalu ada Afas Rial Sadam Bagus dari Sentul Football Akademi yang harus tersingkir. Terakhir, Faturian berposisi back tengah asal kota Parepare.